Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk cerita kali ini Intro Seribu hari tinggal di perkampung Ancin Intro Nasib Sial kembali menimpa Muji Seorang laki-laki berusia 34 tahun Yang baru saja diberhentikan dari sebuah perusahaan batu bara yang ada di Kalimantan Padahal baru 6 bulan dia bekerja di sana Itu pun dia memohon-mohon kepada Kades Agar mau menjaminnya Supaya ia bisa diterima di perusahaan tersebut Tapi baru setengah tahun bekerja Nasib Sial malah menimpanya Malam itu ia tak sengaja menabrak sebuah bus karyawan Yang dikemudikan oleh temannya Yang sedang parkir di pinggir jalan Disebabkan karena matanya yang sangat matuh Hingga tanpa sengaja Volvo truk tambang yang ia kemudikan menabrak bus karyawan itu dengan hingga rusak Memang perusahaan tempat ia bekerja itu Akan memberikan siapapun Sopir atau karyawan yang tedur Sampai menabrak hewan milik warga Apalagi mobil atau bus dan lain-lain Akan digunakan sanksi yang cukup berat Hingga berakhir pada pemecatan Sesampainya di rumah Muji diceramai istrinya habis-habisan Makanya Kau itu kan sudah aku peringatkan Sudah aku nasih hati Kalau kau berteman dengan teman-temanmu itu Jangan sampai ikut minum tuat Tapi kau itu tak pernah mendengarkan aku Akhirnya apa Begini kan jadinya Ujar istri Muji yang bernama Deli itu Sambil menyusui anak mereka yang masih bayi Aku tidak dalam keadaan mengantuk malam itu Del Jawab Muji Ah, bohong kamu Aku tahu siapa kamu Sekarang coba kau pikirkan Mau dikesimakan apa aku dan anakku ini Ujar Deli Yang nada suaranya semakin meninggi Saat mendengar pembelaan suaminya tersebut Kalau kau masih suka berteman dengan kawan-kawanmu itu Yang sering ngajak-ngajak kau minuman tuat Dan mabuk-mabukan itu Lebih baik Kita bisa saja Selama ini aku sudah cukup cabar Dengan semua kelakuanmu Dan pelakuanmu terhadapku Aku juga sudah memberikanmu begitu banyak kesempatan Tapi apa Kau tidak pernah berubah Sampai-sampai anakmu yang masih bayi Dan dalam keadaan sakit pun Kau tinggalkan demi teman-temanmu itu Dimana otakmu Bentang Deli diiring air mata yang cukup deras mengalir Muji pun tertutup diam Ia mengingat kembali semua hal yang pernah ia lakukan Aku minta maaf Aku janji akan berubah Ucap Muji seraya bersujud di bangkuan istrinya Aku tidak butuh janjimu Karena seperti yang lalu-lalu Janjimu tidak pernah sekalipun kau tepati Ujar Deli Sampai larut malam Kedua pasangan suami istri pun Masih tak berdukursapa Deli lebih memilih untuk mengursi anak bayinya Ketimbang menyediakan suaminya makan Dan karena perut yang sudah terasa lapar Muji hanya ke dapur untuk memasak Namun pendaringannya Atau tempat beras Kosong Hanya ada sekitar satu genggam beras saja di dalamnya Begitu juga gula Kopi dan teh Dapurnya benar-benar kosong Tiba-tiba terdengar suara Deli di ambang pintu dapur Cari apa Beras Gula Kopi Beras terakhir yang rumah ini punya Kau sudah habiskan untuk meminjami Darmi Kawan akrabmu sila cetuak itu Gula dan kopi pun kau habiskan Untuk menyukai kawan-kawanmu yang datang beberapa hari yang lalu Dan kau tak pernah memikirkan kami Apakah aku sudah makan atau belum Kau tidak pernah memikirkan itu Ujar Deli dengan mata yang berkaca-kaca Dan perlu kau ketahui Sudah beberapa hari ini Aku dan momo makan di tempat kakakku Karena apa Karena tak ada beras di rumah ini Semuanya habis kau berikan pada kawan-kawan setanmu itu Yang hanya bisa bergantung padamu Dan mengajak kau minum-minuman tuak Lanjut Deli Muji tetap diam Ia menyadari kesalahannya Yang sudah tidak memikirkan anak dan istrinya Yang seharusnya menjadi hal yang utama ia pikirkan Saat tengah hening Suara geluruk perut Deli yang tengah lapar Itu pun terdengar Muji semakin merasa bersalah pada wanita yang selama ini sudah menerimanya Lalu tanpa pamit Muji berjalan keluar rumah Ia bermaksud ingin meminjam uang Atau setidaknya beras Pada Darmi dan teman-temannya yang lain Yang juga pernah ia bantu sebelumnya Namun saat tiba di rumah Darmi Ia dimarahi oleh istrinya Darmi Dan pulang dengan tan kosong Begitu pun juga dengan teman-temannya yang lain Tak ada yang bisa dan mau meminjamkan uang Atau berberas untuk makan malam itu juga Dalam melakar gontai dan putus asa Ia pun berjalan pulang Di tengah jalan ia teringat pada kakak iparnya Dan dengan rasa malu yang teramat sangat Karena pernah merolak saat itu kakak iparnya meminjam uang Ia pun pergi ke rumah si kakak iparnya itu Untuk mengutang beras Dan sesampainya di rumah kakak iparnya Muji disembut baik dan ramah Ia juga diberikan dua liter beras Serta dua biji telur ayam kampung Yang baru saja diambil dari kurungan ayamnya Juga diberikan sedikit kopi dan gula Muji pun sangat-sangat berterima kasih Dan segera pulang untuk memasak Sesampainya di rumah Muji melihat Delis sudah tidur sambil menyesui anaknya Kau benar Del Selama ini teman-temanku hanya memanfaatkan aku Di saat aku susah Mereka semua menolak kedatanganku Aku bersumpah Del Aku akan menepati semua janjiku padamu Yang dulu belum aku tepati Aku akan membahagian kalian berdua Del Aku janji Batin Muji Setelah nasi masak dan telur sudah digoreng Muji mengambil sepiring penuh nasi Dan membawakannya ke dekat Del Pelan-pelan ia membangunkan Del Makan dulu ya Kamu pasti lapar Ucap Muji Awalnya Delis tidak mau Namun saat mendengar penjelasan suaminya itu Akhirnya dilimakan dengan sesuapi oleh Muji Keduanya pun kembali angkur dan saling menyemangati Juga berjanji akan menjadi lebih baik lagi Demi anak-anak mereka Sudah hampir dua bulan Muji mengangkur Dan hanya mengandalkan kemahirannya dalam menyerap karet Untuk mencukupi kebutuhan ia dan anak istrinya Suatu hari ketika sedang membaca berita Ia melihat sebuah lawan pekerjaan Di sebuah perusahaan sawit yang juga ada di Kelimantan Lokasinya cukup jauh dari desa tempat tinggalnya itu Lalu Muji pun meminta isin pada istrinya Berharap istrinya memisinkan Saat ia melamar kerja di perusahaan sawit tersebut Dan karena keadaan ekonomi mereka yang pas-pasan Ayahnya Delis pun mengisinkan Dengan syarat jika sudah ditirma nanti Dan suaminya sudah bekerja genap satu bulan di sana Ia dan anaknya juga harus tinggal di sana Walaupun harus menyewa sebuah rumah Dan Muji pun langsung mengiyakkan perseratan dari istrinya tersebut Singkat cerita Kesokan harinya Muji langsung mempersiapkan berkas-berkas untuk melamar kerja Surat permohonan ia tulis sendiri Ia baca berulang kali dengan teliti Agar tidak ada kesalahan dalam kata ataupun coretan Ia sangat berharap bisa masuk ke perusahaan itu Meskipun hanya di perusahaan sawit yang tentu saja Gajinya lebih sedikit Ketimbang saat ia bekerja di perusahaan tambang batu barat sebelumnya Hari itu Muji sudah bersiap-siap berangkat Dengan menaiki sebuah ojek Untuk mengantarkannya ke terminal bus yang cukup jauh dari rumahnya Sesampainya di terminal Muji langsung berjalan ke arah loket bus Untuk membeli sebuah nomor yang akan ia cocokkan dengan bangku bus nanti Singkatnya sekitar pukul 8 malam Bus yang ditumpangi Muji meluncur pelahan keluar terminal Orang-orang seperjalanan dengannya Mulai asli dengan masing-masing aktivitas Ada yang tiduran Ada juga yang mulai muntah-muntah akibat mabuk perjalanan Bus itu melaju membelah gelapnya jalanan Yang pada saat itu tak ada kendaraan lain yang melintas di sana Seiring bangku yang semakin larut Pelahan-pelahan Muji mulai diserang rasa kantuknya Entah sudah berapa jam ia tertidur Dan ketika ia terbangun Dirinya dan juga penumpang lain Sudah berada di halaman rumah makan Yang buka 24 jam tersebut Muji melangkah keluar Meskipun ia tidak bermaksud untuk makan di rumah makan itu Sejenak Muji duduk berselonjur tak jauh dari bus Ia menatap orang-orang yang memenuhi rumah makan itu Sementara itu Muji hanya bisa memakan sebuah roti isi coklat Yang ia beli di warung yang ada di terminal bus sebelum ia berangkat tadi Ada bapak-bapak tua mendekatinya Dan ikut duduk di sebelahnya Si lelaki tua itu nampak sangat ramah Garis-garis ketampanannya Masih nampak di balik wajah keriputnya Kenalkan Namaku Junaidi Aku tidak biasa makan di tengah jalan Takut muntah Aku kalau peperken itu Paling hanya minum teh hangat Dan tidak pernah makan Ujar si bapak tua Seraya memperkenalkan dirinya Oh Tidak terbiasa juga makan di tengah malam Tolak muji halus Ia jadi tidak enak dengan kebaikan si bapak tua itu Yang baru kena langsung ingin menteraktirinya Kalau begitu kita minum teh hangat saja Atau segelas kopi saja Ayo Ajak si bapak tua itu Keduanya pun berjalan masuk ke rumah makan itu Si bapak langsung memesan dua gelas teh hangat pada si pelayan Dan tidak lama kemudian Si pelayan datang dengan membuat dua gelas teh hangat Juga sebering nasi penuh dengan lauk maung Serta sayur dan sambalnya Muji pun menetap si lelaki tua itu Si lelaki tua hanya menghapus sambil tersenyum Silahkan dimakan nak Tidak baik melolakkan sekilo Ujar si bapak sambil mengangkat gelas tehnya Muji pun akhirnya makan dengan lahap Lalu perbincangan terjadi Ternyata si bapak tua itu Baru saja pensiun Dan akan pulang ke kampung halamanya Beliau juga menanyakan maksud dan tujuan dari si Muji apa Dan Muji menjawab dengan sejurnya Bahwa ia ingin melamar kerja di salah satu perusahaan sawit Yang ada di Kalimantan bagian sana Setelah pengucapan terima kasih dan bertukar nomor HP Muji dan si lelaki tua itu pun berpisah Dan duduk di panggung masing-masing Hingga bus berhenti di terminal tujuan Muji menarik nafas lega Saat turun di terminal tujuannya Sekarang Ia tinggal bersiap-siap untuk membersihkan dirinya Dan akan bersiap-siap ke perusahaan yang membuka loangan itu Tapi sebelumnya Ia berkeliling terminal Mencari si bapak tua Guna untuk berpermintaan dan berterima kasih Namun si bapak tua itu Sudah tidak ada lagi di sekitar terminal Mungkin ia sudah naik taksi Atau ojek Yang akan mengantarnya pulang ke rumah Pikir Muji Lalu ia berjalan ke arah kamar mandi yang ada di terminal Setelah mandi dan perpakaian Muji pun langsung mencari ojek untuk mengantarnya ke perusahaan yang ia ingin tuju itu Namun kata tukang ojek itu Butuh waktu tiga jam perjalanan baru sampai ke sana Waktu yang cukup panjang bagi Muji Apalagi jalan yang ia lewati Hanya separuh beraspal Itu pun sudah berlubang dan rusak Juga jalanan pertanak kuning Yang berdebu Membuat mata Muji menjadi sakit Singkat cerita Ia pun sampai di kawasan sawit Yang sedari awal ia tuju Setelah menyerahkan berkasnya Muji langsung diberjarkan keluar Berkas-berkas itu nantinya akan diselaksi terlebih dahulu Dan semoga saja aku akan terima Batin Muji penuh harap Dengan uang yang hanya bersisa 200 ribuan itu Ia langsung pergi dengan berjalan kaki Menyusuri jalanan berdebu tersebut Muji berniat akan mencari pekerjaan sampingan Sambil menunggu hasil berkasnya keluar Apakah ia akan diterima atau tidak Muji dihadapkan dengan jalanan bersabang di depannya Ia lupa belokan mana yang harus ia pilih Lalu setelah beberapa saat ia berpikir Muji mengambil jalan sebelah kiri Namun saat ia memasuki jalan itu Perlahan-lahan debu yang pekat berterbangan menghilang Jalanan itu indah Dengan berbagai bunga menghias di sisi jelanya Ia juga mulai berpapasan dengan orang-orang di desa tersebut Yang sedang beraktifitas Ada yang menungguh kayu Atau membulah kayu-kayu kecil Biasanya untuk kayu memasak Ada juga yang sedang memberi makan ayam Dan ada juga yang mengiring bebek-bebek yang keluar kandang Desa itu benar-benar asli dan indah Apalagi warganya yang sangat ramah Mereka tak ragu-ragu menyapa Muji Bahkan ada beberapa yang majak dan memanggil Muji Untuk segedar mampir di rumahnya Muji yang memang pada dasarnya tidak enakkan itu pun Akhirnya mau diajak masuk ke dalam rumah oleh salah satu warga di sana Yang bernama Patuki Di dalam rumah itu Muji juga diampiri oleh warga lainnya Yang merupakan tetangga Patuki Dan mereka pun mengajak Muji untuk mengobrol dan berbincang-bincang Ia juga disuki minuman dan bermacam-macam kue Dan makanan-makanan lainnya Dan ia juga dijamu makan besar Oleh tuan rumah itu Berbagai macam makanan enak teredang Mulai dari bebek goreng Panggang Ada juga ayam yang dimasak dengan berbagai macam bumbu Dan lain-lain sebagainya Muji dan orang-orang itu makan bersama Dan saling bersanda Hingga pada akhirnya Muji pun dilarang untuk pulang Dan dipersilakan menginap di sana Sampai hasil berkas Muji keluar Dan menentukan apakah Muji diterima atau tidak Setelah tiga hari berlalu Muji yang terenakan berdiam diri di rumah saja Itu pun juga ikut membantu situan rumah Untuk memberi makan ayam Ataupun mengangkat kayu untuk memasak Warga di sana nampak sangat erat satu sama lain Mereka akan melakukan pekerjaan berat bersama-sama Dan saling membantu jika ada masalah Hingga pada suatu hari sekitar pukul 8 pagi Sebuah surat panggilan kerja dari perusahaan sawit itu Sampai ketahan Muji Muji pun langsung melompat-lompat ke kirangan Karena akhirnya ia akan kembali bekerja pada perusahaan lagi Pada hari yang telah ditentukan Muji bersiap untuk memenuhi panggilan kerja Dari perusahaan sawit tersebut Sebelum berangkat Muji diberi dorongan semangat oleh para warga Yang sudah menerimanya diri saya itu Biar halik yang mengantarkan Muji Ujar Pauki Sambil menunjuk seorang pemuda Berusia sekitar 20 tahunan Yang berdiri di pojokan Lalu setelah mengucapkan terima kasih Muji pun berpamitan untuk berangkat Ia diantar oleh halik sampai ke persimpangan Dan setelah itu halik pulang Sambil melampatkan tangannya ke arah Muji Sebulan telah berlalu Hari itu Muji segera izin untuk mencari rumah kontrakan di desa yang dulu pernah ia singgah tersebut Agar nanti saat anak dan istrinya datang Muji tidak kerepotan lagi mencari tempat tinggal Karena memang pada saat itu Ia masih tinggal di mes perusahaan Yang tidak mendukung jika ia juga mengajak anak dan istrinya tinggal di sana Singkatnya Muji telah sampai di desa tersebut Orang-orang di sana menyapa Muji Rama Mereka rupanya masih ingat padaku Batin Muji Rumah pertama yang Muji hampiri Adalah rumahnya Pak Tuki Di sana rupanya Pak Tuki sedang tidak ada di rumah Karena sedang mencari kayu bakar Saat Muji masuk ke dalam rumah Para tetangga Pak Tuki juga langsung berkumpul Dan mulai memasak Perlakuan mereka masih sama Seperti sebelumnya lalu Mereka masih hangat dan ramah Muji ditanyakan bagaimana perasaannya Karena bekerja di perusahaan itu Dan lain-lain sebagainya Percakapan mereka diseligi kurangan dan candaan Yang selalu membuat cair suasana Hingga aroma-aroma masakan yang nikmat tercium Dan berbagai menu pun dihidangkan Guna menyambut Muji Sama persis sebelumnya lalu Mereka memperlakukan tamu Lagi seorang raja Benar-benar raja Membuat Muji begitu terharu Sampai sore harinya Pak Tuki datang Membawa seputaran kayu-kayu kering Dan meletakkannya di depan rumah Pak Tuki pun langsung mencari rumah kontrakan Pak Anak dan istri saya akan ikut kemari Kira-kira Apakah ada rumah kontrakan diri saya ini Pak Tanya Muji pelan Oh rumah kontrakan Rumah kontrakan Begini saja Namuji Kalau memang kamu mau tinggal disini Bapak dan para warga bisa bangunkan sebuah rumah untuk kalian Ujar Pak Tuki yang langsung disetujui oleh orang-orang yang berkumpul di rumah Pak Tuki Wah kalau itu sepertinya terlalu merepotkan Pak Saya cuma mau rumah kosong Pak Atau kontrakan saja Yang tidak terlalu mahal Pak Ujar Muji Tak enak hati Kamu itu tenang saja Anggap saja kami semua ini keluar kamu Kamu tidak melusungkan Apalagi sampai tersinggung Kamu mau tinggal disini saja Itu sudah menjadi kebanggaan bagi kami Ujar Pak Tuki Jadi Kapan mau pindahannya Selanjutnya lagi Rencananya pertengahan bulan Pak Menjawab Muji Baik Baiklah Sebelum pertengahan bulan Rumahnya sudah siap ditempati Bapak janji Ujar Pak Tuki sambil tersenyum terah Pindah kemana ji Tanya salah satu temannya Saat Muji berpamitan Ke desa Ke kontrakan Jawab Muji singkat Sembari membereskan pakaiannya Oh Desa Berarti kamu berkah kerja lebih jauh ji Tidak apa-apa Yang penting bisa kumul sama anak istri Setelah mengemas pakaiannya Muji langsung keluar dari mes Malam itu juga Dan menuju ke desa tempat ia akan tinggal Sengaja Muji Bindahnya malam Karena kalau pagi atau sore Ia harus bekerja Sesampainya di desa Seolah-olah warganya tahu Bahwa Muji akan datang malam itu Mereka semua berkumpul Di sebuah rumah baru Yang berada di samping rumah Pak Tuki Mereka semua tersenyum Meramah dan menyapa Muji Ini rumah untuk kau dan anak istrimu Tinggallah selama yang kalian mau Tidak usah bayar atau apapun Kita kan keluarga Ujar Pak Tuki Mewakili seluruh warga Yang ikut dalam pembangunan rumah untuk Muji Aduh Pak Saya jadi tidak enak Pak Bapak dan para warga desa ini Sangat baik pada saya Saya bingung Bagaimana saya bisa membalas kebaikan kalian semua Ucap Muji terharu Siapapun yang datang ke desa kami Dengan bersikap sopan Atau tidak berniat macam-macam Kami akan terlalu buka pintu rumah Untuk menyambutnya Kami akan memperlakukan mereka selayaknya raja Jadi nak Muji tidak usah sungkan Karena orang baik Harus diberlakukan dengan baik pula Ucap Pak Tuki sembari tersenyum Saat Muji dibersilakan masuk ke dalam rumah barunya itu Ia begitu takjub Dengan dekosir rumah yang begitu bagus dan unik Rumah kecil sederhana Berukuran 5-6 meter tersebut Sudah dilengkapi dengan sebuah kamar tidur lengkap dengan lemari Bahkan sebuah ayunan bertalirotan pun sudah tergantung dengan rapi Kalau ada yang kurang Nah Muji bisa langsung bilang saja Biar Bapak dan yang lainnya bisa mencarikan peralatan yang nak Muji butuhkan Ucap Pak Tuki Tidak ada yang kurang pak Ini semua lebih dari cukup pak Jawab Muji cepat Syukurlah Ucap Pak Tuki tersenyum Malam itu Muji mengendali sebuah sepeda motor Yang sebelumnya ia pinjam dari tempat kerjanya Untuk menjemput Deli dan anak mereka di terminal bus Muji sudah tidak sabar Ingin bertemu dengan anak istrinya Yang sudah cukup lama tidak berjumpa Singkat cerita Sesampainya di terminal bus Ia lihat istrinya sedang duduk bersama anaknya Yang di bangku panjang Muji pun segera menghampiri istrinya Saat melihat Muji Deli langsung tersenyum manis Begitu juga dengan Muji yang begitu sangat senang Saat melihat Deli Ia langsung meraih tubuh anaknya Dan menjumis si kecil yang sudah tampak lelahan Karena perjalanan yang cukup jauh Setelah puas memeluk dan menciumi anaknya Muji lalu mencium genik istrinya Setelah itu ketikanya pun menaiki sepeda motor Menuju desa disana mereka akan tinggal Selama Muji belum bisa membeli rumah sendiri Jalan ke desa itu berkabut tebal Lampu kendaraannya pun seakan tak mampu menembus kaput itu Dan anehnya Baru beberapa meter saja Anaknya Muji yang masih kecil itu menangis keras Istrinya kewalahan menenangkan anaknya Apalagi saat itu mereka masih berada di atas motor Yang sedang berjalan Mungkin dia takut gelap Del Ujar Muji Deli pun menutup wajahnya dengan kain Dan tidak berapa lama Anak itu sudah kembali tenang Dari kejauhan Mereka melihat banyak sekali orang-orang berjajar Berdiri di depan rumah sambil melemparkan senyum kepada Muji dan istrinya Motor itu pun diparkirkan di depan rumah Lalu Muji mengajak istrinya turun Mereka semua sangat ramah dan hangat Menyambut kedatangan Deli dan anaknya Satu persatu warga desa di sana Memperkenalkan diri kepada Deli Istri dan anakmu pasti capek nak Kami sudah menyambutkan makanan di dalam rumah Ajak istri memakan dulu Ujar Patuki Saat di dalam rumah Dan Deli ingin memasukkan anaknya ke dalam ayunan Tiba-tiba anak itu kembali menangis Bahkan saat beberapa orang di sana Ingin membantu menanakkan anak Deli dan Muji Tangis anak itu malah semakin menjadi-jadi Bahkan sampai tak bersuara lagi Yang tentu membuat Deli dan juga Muji Menjadi sangat panik Biarkan ibunya yang menanangkannya Mungkin anak itu kecapekan Ayo-ayo Keluar dari sana Ujar Patuki memanggil orang-orang yang berada di dalam rumah Biarkan mereka beristirahat Kan masih ada hari esok dan hari-hari lainnya Untuk bertemu kemari Lanjut Patuki sambil tersenyum Muji pun ikut ke rumah Sambil mengobrol sebentar dengan Patuki Ia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Patuki dan warga lainnya Yang telah begitu ramah dan baik terhadapnya Di dalam rumah Anak mereka sudah berhasil ditenangkan Setelah anaknya benar-benar telah tertidur Muji mengajak Deli untuk makan Kesokan harinya Anak Muji dan Deli tiba-tiba saja demam Tubuh kecilnya sangat panas Dan akan menangis bila bertemu dengan tetangga-tetangga baru mereka Deli benar-benar kerepotan dibuatnya Apalagi saat itu suaminya bekerja Dan akan pulang pada sore hari Namun untungnya Tetangga-tetangga Deli termasuk keluar ke Patuki Membantu Deli mencuci pakaian kotor Memasak dan mengambil air Tetangga-tetangganya Gotong royong membantu Deli tanpa dipintah Benar-benar tetangga yang sangat baik Batin Deli pada saat itu Pada siang hari sampai malam Anak Deli menangis terus-menerus tanpa henti Dan beberapa kali mengalami kejang-kejang Muji yang baru pulang kerja pun dibuat takaruan saat melihat anaknya Di luar rumah Terdengar Patuki sedang memetak seseorang Entah apa yang sedang terjadi di luar sana Muji juga tak mendengar apa yang dikatakan Patuki Beberapa saat kemudian Patuki masuk dalam rumah Ia langsung berjalan ke arah istrinya Muji Yang masih menggendong anaknya Pak Patuki mengeleskan arang hitam ke bagian tengah antara kedua alis Lalu mencium anak itu Dan anehnya Anak Deli dan Muji langsung tenang Mereka berdua sangat tenang Melihat anaknya sudah tenang Dan bisa tersenyum Begitu juga dengan Patuki dan warga lainnya Dulu ada kepercayaan Bahwa menaruh arang hitam di bagian mata bagi anak kecil Akan membuat mereka tenang dan nyaman Jadi kalau bisa jangan dihapus Ujar Patuki tersenyum Hari-hari yang mereka lewati terasa begitu singkat Dan setiap harinya Deli dan juga anaknya Akan menghabiskan waktu mereka berkumpul dengan Lara Warga ataupun tetangganya Yang sangat ramah juga baik Mereka pun akan memasak bersama Mencuci pakan kotor bersama Bahkan kalau Deli dan Muji pergi Tetangga-tetangga mereka Akan menjaga anak Muji dan Deli Selama mereka pergi Namun hanya satu Di sana Anak Muji dan Deli Selalu dibanggakan arang hitam Di bagian mata haginya Tapi itu tak mengapa Bagi diri dan Muji Karena mereka sangat betah tinggal di perkampungan tersebut Bahkan mereka juga berencana Untuk membeli sebidang tanah Untuk dibangun sebuah rumah nantinya Dua tahun lima bulan telah berlalu Dan semuanya masih berjalan seperti biasa Sama sekali tak ada yang berubah Setiap hari kau selalu terlihat terlihat Kenapa Ji? Tanya temannya Mungkin karena keluarga ku bahagia Dan tetangga-tetangga ku juga sangat baik dan rukun Perhatian pada kami Jawab Muji setengah bersanda Iya Aku percaya Kalau keluarga ku bahagia Tapi sebaiknya Kamu jangan terlalu akrab dengan tetangga-tetangga kamu Karena kita kan tidak tahu Hati seseorang itu seperti apa Dan ada nyataan apa pada keluarga kamu Ujar temannya Muji Ah Itu sih tidak mungkin Ton Aku sudah bertahun-tahun bertetengah dengan mereka Dan sikap mereka tetap hangat Dan baik pada kami Kalau kau surga tetangga-tetangga ku mendekatiku Karena aku bekerja disini Itu sudah pasti salah Karena selama ini aku tinggal disana tidak bayar spesial pun Dan malah tetangga-tetangga ku Yang sering memberikan macam-macam kepada kami Sebaiknya nanti sepulang kerja Kalian ikut aku ke rumah Biar ku kenalkan pada tetangga-tetangku yang baik itu Ujar Muji Terayang membuka kotak nasinya Sepulangnya bekerja Muji pun mengajak beberapa teman untuk rumahnya Mereka turun di persimbangan jalan Dan berjalan kaki memasuk ke desa Baru tahu kalau disini ada desa ya mat Ujar salah satu teman Muji Berkata pada yang lainnya Singkat cerita Akhirnya mereka pun sampai di perkampungan tempat Muji dan anak ketinggal Beberapa warga terlihat menetap mereka dengan tatapan yang sulit diartikan Mereka menyapa teman-teman Muji dengan ramah Sama seperti Muji dulu Mereka disambut dengan sangat baik Dan disediakan makanan yang lesat-lesat Semua teman Muji dibuat senang dan gembira Apalagi Apalagi dengan kehadiran beberapa gadis cantik di sekitar mereka Namun Haer Yang terkenal polos itu malah menjauh Dan lebih memilih untuk mengumpul dengan patuti Yang sedari tadi mengawasi mereka Dari pelataran rumahnya Saat akan pulang Iton yang memang ragus Membungkus habis sisa makanan yang tadi dihidangkan Untuk nanti ia makan di rumah Pagi itu Pak Tuki mengambil Muji yang sedang bersiap-siap untuk bangkat bekerja Beberapa temanmu yang tadi malam datang bersamamu itu Punya niatan yang baik Semoga saja kau tidak termakan hasutan mereka Ucap Pak Tuki Yang terasa aneh di telinga Muji Muji terdiam Ia masih biu dengan ucapan Pak Tuki Rahut wajah Pak Tuki juga terlihat berbeda dari biasanya Sesampainya di tempat kerja Akhir dan Iton memberitahu Muji Bahwa teman-temannya yang lain jatuh sakit Dan Iton juga menunjukkan sesuatu Yang berbau amat kusuk dari dalam tasnya Kata Iton Itu adalah makanan yang sempat ia bawa dari rumah Pak Muji dan Pak Tuki Tapi yang Iton tunjukkan itu Tidak seperti makanan Malah sebaliknya Dalam bungkusan tersebut Seperti kegulang sampah makanan yang sudah berendir Dan beraroma busuk Malah sebagian ada bekas kekewan Dan belatung Muji menggelengkan kepalanya Ia tak percaya pada apa yang dikatakan Iton Tidak ada alasan untuknya Merakukan kebaikan Pak Tukin Dan warga desa yang lainnya Kalian pasti mengada-ngada Tiga sekali koton Menuduh orang sebaik Pak Tuki Bentak Muji Sumpah demi Tuhan Aku tidak menuduh Apalagi menyalahkan Aku hanya bilang Bahwa ada yang tidak beres dengan mereka Jawab Iton tak kalah sengit Muji pergi tanpa bicara Hari itu benar-benar membuatnya ingin segera pulang ke rumah Setelah hampir tiga bulan lebih Iton dan Hair pergi diam-diam Menuju ke perkampungan Di mana Muji dan keluarga kecilnya tinggal Mereka berdua ingin memastikan sesuatu tentang tempat itu Yang sebelumnya sudah ditanyakan ke orang pintar Mereka berjalan sudah hampir satu jam Menyusuri jalan tersebut Namun aneh Tak juga mereka menemukan perkampungan itu Tak mau putus asa Mereka berdua langsung meluarkan HPnya Dan mencoba melihat sekitar jalanan melalui kamera Sepanjang jalan Mereka melihat jalan dan sekitarnya Dengan kamera HPnya Namun setelah sekian lama Sama sekali tak ada kanehan Hingga beberapa saat kemudian Terlihat sebuah perkampungan yang persis dengan kampung yang dulu pernah mereka datangi Namun anehnya Saat mereka melihat tanpa kamera Perkampungan itu lenyap Dan hanya tanah kosong yang dipenuhi dengan semak pelukar Berkali-kali mereka berdua mengarahkan kamera Dan kemudian mengalihkannya Namun tetap sama Perkampungan tersebut tidak terlihat tanpa kamera Tiba-tiba ia mengarahkan kamenya lagi Tampak sesosok makhluk kurus berbunuh lebat Berwarna kemerahan tepat berada di depan kamera Yang seketika membuat keduanya melompat ke belakang Dan tanpa sengaja HP yang dipegangnya pun ikut terlempar keras Saat ingin mengambil HPnya Ada angin dingin yang pengembus Meresap dalam tulang Membuat mereka menggigil Dan saat HP itu berhasil diambil Teton langsung menghidupkannya Dan mengarahkan kamera ke depan Namun tak ada apapun yang tampak di kamera Hanya tanah kosong Dan beberapa saat kemudian Kamera HPnya tiba-tiba menjadi hitam Lalu tanpa pikir panjang Mereka berdua langsung berlari tanpa berani menolak lagi Kesokan harinya Saat Muji baru sampai ke tempat kerjanya Ia langsung dikeroyok oleh teman-temannya Kedua tangan dan kakinya digat dengan kuat Lalu teman-temannya membawa Muji dengan mengendari sebuah mobil Menuju ke sebuah jalan besar Mulusnya juga disumpal Hanya tatapan Muji yang terlihat Seperti sangat marah kepada teman-temannya Beberapa saat kemudian Mobil itu memasuki Sebuah halaman rumah Dengan dat warna hijau muda Di bagian depan rumahnya Terdapat banyak tubuhan Seperti terong Kacang panjang dan juga toki Muji diangkat dan dikotong Masuk ke dalam rumah Di dalam sana sudah ada seorang laki-laki berkopya haji Muji pun dibuat kesal dan emosi Apalagi Setelah mengataui maksud dan tujuan dari teman-temannya Membuat ia ke sana Mereka hanya bermaksud menyadarkan Muji Dari tibuan mata dari warga perkampuan itu Di sana Muji diberi menu sesuatu Yang diambil dari sebuah bambu Dan masih dalam keadaan terikat Muji ditampung ditawari Bagian mata haginya dioloskan sesuatu Lalu Orang itu menyuruh teman-temannya Muji Untuk melepaskannya Setelah ikatannya dilepaskan Muji pun langsung membentang Semua teman-temannya yang terlibat Lalu ia pulang tanpa permisi Hari itu Muji langsung pulang Karena amarnya sudah tidak bisa ia tahan Namun anehnya Setelah sekian lama berjalan pulang Ia tidak juga melihat batas desa Namun tanpa curiga sedikitpun Muji terus melangkah Tak berapa lama kemudian Ia pun melihat anak dan istrinya Yang sedang duduk di antara semak-semak Sambil berbicara sendiri Jantung Muji seketika Berdekat tangan cepat Apalagi setelah melihat sesuatu Yang istrinya suapikan anaknya Yang berupa buruh abang Dan bubur putih Yang sudah berhenti dan berulat Perut Muji langsung muar Ia pun melemparkan Makanan itu ke tanah Tentu saja itu membuat istrinya Marah dan bertanya-tanya Kau kasih makan apa anakku Bentak Muji langsung mengambil pasal anaknya Kau ini kenapa sih? Tanya diri tak kalah emosi Itu kotor Berulat Kenapa dikasih ke anak? Ujar Muji Kotor Ulat apa? Nyata-nyata itu makanan bersih Dan baru dikasih oleh patuki Jawab istrinya Ayo sekarang kita pulang Kenapa kau ajak kau kesini? Ujar Muji Pulang? Pulang kemana? Tanya istrinya bingung Pulang ke rumah yang disamping patuki itu Ayo cepat Ujar Muji lagi Kau sudah gila ya? Atau jangan-jangan mabuk? Aku sudah tidak ingin bergurau Iya Tapi ini kan rumahnya Dan disamping itu rumah patuki Bentak istrinya menuju ke sebelah Namun Muji hanya melihat tanah kosong disana Tak ada tanda-tanda kehidupan disana Tiba-tiba Tepat di belakang Muji Sudah terdengar suara berat Rupanya kau sudah tahu ya Ujar suara itu Dan saat Muji menong ke belakang Ia sangat terkejut dan ketakutan Karena makhluk yang berdiri disitu Bukanlah manusia Makhluk kurus berburu lebat Berwarna kemerah itu Menyaringai menatapnya Maaf pak Mungkin dia diajak mabuk sama teman-temannya Ucap delirama pada makhluk itu Pak Pak Tuki Guma Muji menetap para istrinya Istrinya tak menjawab Dan hanya menetap dengan tatapan aneh Hanya sesaat saja Muji mengalirkan pandangannya Dari makhluk itu Dan tiba-tiba Saat ia menolak lagi Banyak sesekali sosok-sosok aneh Yang rupanya aneh Dan menyeramkan berdiri disana Membuat Muji seketika lemah Dan jatuh pingsan Untungnya teman-teman Muji Dan laki berkopiak tadi Datang tempat wakmuk Hair langsung mengedong anak Muji Dan yang lainnya Mengamankan Muji Dan juga istrinya Sementara lelaki berkopiak tadi Seperti sedang berbincang Dengan sesuatu yang tak kasat mata Semuanya sudah selesai Mereka tidak jahat Dan tidak bermaksud Untuk mencelakai Mereka sudah melepaskan teman kalian Ujar lelaki berkopiak Mereka yang ada disanapun Menghala nafas lega Mendengar perkataan Dari lelaki berkopiak tersebut Lalu mereka pun kembali Membawa Muji Berserta anak istrinya Untuk kembali ke rumah Si lelaki berkopiak Disana Muji Dan anak istrinya Diberikan air putih Yang sudah didoakan Untuk membasu Isi perut mereka Yang selama bertahun-tahun Ikut makan makanan Dari makhluk yang disebut Jin Muji pun sangat berterima kasih Pada teman-temannya Yang mau menyelidiki Perkampuan itu Demi Muji Tak terbayangkan Selama itu Muji dan anak istrinya Ikut makan apapun Yang dimakan Makhluk-makhluk itu Bahkan teman-temannya Yang pernah sekali makan saja Makan disana Sudah dibuat muntah-muntah Setelah tahu Apa bentuk sebenarnya Dari makanan Yang pernah mereka makan Sampai saat ini Perkampuan itu Katanya sih masih ada Tapi penduduknya Tidak pernah lagi Menjebak manusia Untuk tinggal kesana Semoga saja Kejalan Muji Dan keluarganya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.